Halo teman-teman, balik lagi bersama channel Boca Spoiler. Bagaimana kabarnya? Baik saja kan? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Oh iya, kali ini kita akan membawakan alur cerita film berjudul The Grave of Fireflies. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita filmnya. Kisah diawali pada malam tanggal 21 September 1945 dengan sudut pandang yang menceritakan anak muda bernama Seita Yokokawa yang meninggal dengan keadaan kurus dan penampilan seperti gelandangan. Petugas kebersihan yang sedang bertugas pun kemudian memeriksa tubuhnya dan menemukan sebuah kotak permen dari sakunya. Segera petugas kebersihan tersebut keluar dan melemparkan kotak kaleng itu bak pemain bisbol yang kemudian membuat kunang-kunang disemak-semak di sana berterbangan. Lalu tampak seorang anak gadis kecil yang merupakan adik dari Seita bernama Setsuko yang muncul bersamaan dengan terbangnya kunang-kunang tersebut. Melihat tubuh abangnya yang sudah tergeletak tak bernyawa, Setsuko pun ingin menghampirinya. Namun Seita dari belakang kemudian senyum dan menghentikannya. Seita pun kemudian mengambil kotak kaleng permen tersebut dan kemudian mengajak adiknya pergi. Film pun dimulai. Pada hari itu, di saat serangan udara terjadi, terlihat penduduk Seiki terpanik dan segera mengevakuasikan diri. Seita berserta adiknya yang sudah siap akan pergi dan mengevakuasikan diri. Namun arahan peringatan pun kembali terdengar. Dengan segera Seita pun keluar kemudian melihat pesawat Amerika menjatuhkan bom-bom api membuat lingkungan sekitarnya terbakar. Serangan udara yang dilancarkan pun semakin intens dan membuat situasi di sana semakin parah. Singkat cerita, Seita serta adiknya berhasil lolos dari maut. Karena harus mengapa adiknya, ia pun kemudian berhenti dan beristirahat sejenak. Lalu, mereka akhirnya pun tiba di tempat pengusian dekat sebuah gedung sekolah di mana ia dan ibunya berjanji akan bertemu di sana. Tak lama kemudian, seorang tetangga menghampirinya dan memberi kabar bahwa ibunya terluka. Dengan segera, ia pun menuju gedung sekolah untuk mencari ibunya. Kemudian datang seorang dokter yang kebetulan mencarinya juga. Ia pun kemudian memberikan cincin yang merupakan milik ibunya. Kemudian, dokter tersebut pun mengantarkan Seita kepada ibunya. Seita akhirnya bersahsil bertemu dengan ibunya. Akan tetapi dengan kondisi luka bakar yang parah. Diberitahukan bahwa ibunya harus segera ditangani di rumah sakit. Kemudian, Seita pun mencoba memanggil ibunya. Tak lama kemudian, ia pun menyadari bahwa ibunya sudah meninggal. Tak menunjukkan ekspresi nangis ataupun sedih. Dengan hati yang kuat, ia pun keluar dan menghampiri tetangga serta adiknya. Nenika dikiru kota tari yute cho dai. Terlihat jasat ibunya sudah mulai membusuk pun dibawa keluar oleh petugas perawat di sana. Dan dibakar bersama dengan jinasa lainnya. Kemudian, cerita pun berlanjut. Singkat waktu, Seita pun akhirnya tiba di rumah bibinya. Bibinya yang tidak tahu menangu pun menanyakan keadaan ibunya. Namun Seita berpohong dengan menjawab bahwa ibunya masih berada di rumah sakit di Kaisei. Namun, akhirnya pun Seita memberitahukan bibinya bahwa ibu mereka telah meninggal. Dan Seita berbohong karena tidak ingin Setsuko tahu. Singkat cerita, kehidupan bersama bibinya itu tidak berjalan dengan mulus. Pelakuan bibinya yang buruk terhadap mereka memaksa Seita serta adiknya harus pergi dari rumah tersebut. Seita pun akhirnya menemukan dan memutuskan untuk tinggal di tempat yang tampak seperti bangker garurat. Hari demi hari pun terlewati. Di pagi hari itu, ketika selesai mengambil air, Seita melihat adiknya membuat kuburan kecil. Dan ia pun sadar bahwa adiknya telah mengatuhi bahwa ibu mereka telah meninggal. Seketika, Seita pun menangis. Namun kemudian ia pun segera menghapus air matanya. Kehidupan sehari-hari Seita bersama adiknya berjalan seperti biasanya. Hakan tetapi karena susahnya mencari makanan. Pada malam itu Seita memutuskan untuk mencuri di lahan kebun orang. Kemudian Seita pun kepergok dan akhirnya harus berakhir di kantor polisi. Namun karena polisi tersebut baik hati, ia pun dibebaskan. Kemudian keluar dan memeluk adiknya. Besok harinya, setelah mendapatkan merita dari petugas polisi bahwa ada akan terjadi serang udara di dekat daerah mereka. Dan segera Seita pun pergi berlari menuju rumah bibiknya sudah kosong yang ditinggalkan. Untuk mengambil barang ataupun makanan sisa. Malam pun tiba, alarm peringatan pun kembali berbunyi menandakan akan adanya serangan udara lagi. Dengan segera, Seita pun bangunan kemudian melarik ke arah rumah bibiknya. Untuk mengambil pakaian ataupun selimut untuk dijual atau ditukarkan menjadi makanan. Esok paginya, Seita kemudian mencoba menjual selimut atau kain tersebut. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Dengan tangan kosong, Seita kembali. Lalu menemukan Sesuko sudah terbaling lemas akibat di area yang dideritanya. Sesuko! Nii-chan... Karena kondisi Sesuko yang tidak kunjung membaik. Akhirnya, Seita pun membawa Sesuko menemui dokter. Dokter mengatakan bahwa Sesuko kurang nutrisi dan ia butuh makanan serta obat. Seita pun kemudian berusaha meminta kepada dokter tersebut. Namun hasilnya sia-sia. Tanpa mendapatkan perawatan ataupun obat. Seita kemudian mengedong Sesuko pulang. Di tengah perjalanan, terlihat seorang kakek yang sedang memotong es. Seita kemudian mengambil sisa bagian atas parutan es tersebut dan menyuapi adiknya. Serta berjanji kepada Sesuko akan membelikan ia makanan yang enak untuk dimakan. Seita pun pergi menuju ke bank. Setibanya di bank, ia lalu mengambil sisa tabungan yang ada. Kemudian terdengar percakapan kedua bapak-bapak di belakangnya. Ia mendapatkan fakta bahwa Jepang sudah kalah dan menyerah tanpa syarat. Begitu juga dengan armada laut Jepang yang tenggelam semua. Ia merupakan tempat ayahnya bekerja sebagai angkatan laut di sana. Sepulangnya dari bank, terlihat keadaan Sesuko yang semakin memburuk dan berhalusinasi. Seita pun menangis. Sambil membelas mangka yang ia beli dan menaruhnya di samping Sesuko. Kemudian Sesuka pun pergi menyiapkan makanan. Namun ketika makanan telah siap, malam itu Sesuko tidak pernah bangun lagi. Dengan ditemani suara hujan, Seita terdiam sambil memeluk tubuh adiknya. Skin pun berganti. Esok paginya, Seita meminta arang dari penduduk sekitar untuk mengkremasi jenasa adiknya. Singkat waktu, Seita pun kemudian menyusun barang-barang kesayangan adiknya ke dalam keranjang bersama dengan jasad adiknya. Lalu menyalakan korek api dan membakarnya. Setelah itu, Ia menyimpan abu adiknya di dalam kalem permen. Skin pun berganti lagi. Di atas bukit itu, arwah Seita dan Sesuko yang sudah bersama sambil menatap indahnya pemandangan kota yang sudah maju di malam hari di mana perang sudah berakhir. Demikian, fastback kenangan kehidupan Seita di saat terakhirnya sebelum ia meninggal. Cerita pun tamat. Terima kasih telah menonton!